Kenapa pungli bisa menjadi budaya di masyarakat Indonesia? Kita langsung akan berbincang-bincang dengan Bapak Reynald Kasali. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Ya, selamat malam Pak Reynald. Pak Reynald, selamat malam. Ya, Pak Reynald, kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen superdaya manusia, kenapa kemudian pungli menjadi budaya di masyarakat Indonesia? Ya, saya kira ini berasal dari etos kerja yang suka minta uang pelicin. Itu memang sudah marak di negara kita. Dan ini berlaku bagi kedua belah pihak, baik pemberi yang merasa tidak enak kalau tidak berbagi, ditambah dengan masyarakat kita yang suka menunggu bagian. Jadi ada istilah namanya uang dengar, uang kopi, uang rokok, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Itu satu. Yang kedua, ini di-entertain juga oleh para pembuat undang-undang. Nah, para pembuat undang-undang itu sering memasukkan perizinan yang banyak sekali. Berbelit-belit, waktunya singkat, kemudian diberikan banyak sekali. Sehingga akibatnya kita menjadi negara perizinan. Ijin itu banyak sekali. Nah, di satu lembaga, kalau sudah lembaga itu menjadi syarat dengan perizinan, maka terdapat kecenderungan di lembaga itu ada semacam korelasi yang kuat, bahwa mereka juga akan menyelewengan perizinan. Ditambah dengan etos-etos yang maunya tetap muka, tidak mau online, kemudian waktunya diberikan semakin pendek, dan seterusnya. Oke, kalau dari sudut pandang manajemen bisnis dan segala macam begitu, Pak Renald, ada sektor-sektor di Indonesia yang memang mengandalkan sumber daya alam. Sektor-sektor apa saja yang kemudian menjadi andalan dalam industri, dalam tanda kutip, pungli ini, Pak Renald? Kalau sumber daya alam ini adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan konsesi negara. Jadi biasanya kalau sumber daya alam itu berhubungan dengan kekuatan, kekuasaan biasanya. Tetapi kalau dalam pelayanan publik, kita akui bahwa orang memang harus mempunyai izin, seperti misalnya kalau kita ingin menikah, tentu ada surat nikahnya. Kalau kita ingin mengembudikan kendaraan, harus ada surat pengemudiannya. Tapi kalau kita mencantumkan segala sesuatu secara detail dan teknis, akhirnya kita akan terlibat sendiri di dalamnya. Saya kasih contoh satu begini. Misalnya ada aturan bahwa kendaraan itu harus ada pengemudinya, dan kemudian harus ada surat izin mengemudinya. Tapi teknologi kemudian berkembang, misalnya menjadi kendaraan namanya self-driving car, mobil tanpa pengemudi. Bingung sendiri kan akhirnya, karena di dalamnya sudah diatur ketentuannya sangat teknis. Kemudian kita lihat lagi misalnya ketentuan mengenai kendaraan umum, harus pakai argometer. Di dalam undang-undang itu disebutkan. Saya tidak mengerti beberapa pembuat undang-undang, begitu membuat sampai teknis di dalam undang-undang. Dan kita tahu sekarang argometer menjadi beban bagi kita, karena setelah ada Google Map katakanlah seperti itu, yang lebih valid. Nah, jadi akibatnya ini menjadi mahal, karena semua perinjanan itu ada uangnya, dan ada kutipannya, dan kemudian bisa dilipat gandakan. Baik. Pak Renald, apakah dengan hadirnya teknologi bisa memutus mata rantai pungli, lalu bagaimana sebetulnya untuk memutus mata rantai pungli di Indonesia yang efektif? Caranya seperti apa? Ya, saya senang sekali kalau kita bisa menerapkan teknologi di segala lini. Teknologi itu bukan hanya sekedar untuk mengurangi transaksi atau hubungan personal antara masyarakat dengan yang memberikan izin, tetapi juga ada teknologi yang menyangkut soal pembayaran. Kalau orang menghendaki pembayarannya tunai, transaksi, itu patut dicurigai. Karena sekarang kita bergerak pada transaksi yang non-cash, tercatat di situ. Dan kemudian yang ketiga juga harus ada service level agreement. Harus ada kesepakatan mengenai pelayanan. Kalau misalnya izin A, itu harus berapa hari? Surat dijawab harus berapa hari? Itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Kalau sampai orang lebih daripada waktunya, maka ada kecenderungan orang akhirnya ingin ketemu. Semakin dia ribet, ruwet, semakin lama, orang akan punya keinginan bertemu dan membayar akhirnya. Oke, Pak Presiden kemudian menyatakan perang terhadap Pungli. Kita perang menghadapi korupsi saja masih ketar-ketir. Masih saja ada OTT-OTT untuk korupsi. Ini dalam skala yang besar. Kalau kita analogikan, Pungli ini kan adanya di bawah level untuk korupsi. Bagaimana kemudian korupsi saja belum selesai, belum terselesaikan, lalu kemudian kita akan perang melawan Pungli. Bagaimana caranya? Tools apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan? Ya, jadi peran KPK itu memang sudah digariskan melalui undang-undang. Dan Presiden tidak bisa memilih komisioner KPK, karena itu harus diserahkan kepada sebuah panitia seleksi, dan panitia seleksi kemudian menyerahkan kepada Presiden, Presiden kemudian menyerahkan kepada DPR. Jadi peran Presiden itu hanya sebagai I.O. di sana, event organizer untuk memberikan itu kepada DPR yang memilih. Nah, dengan demikian Presiden harus mempunyai alat lain, yaitu adalah kejaksaan, dan kemudian adalah polisi, dengan syarat bahwa kedua lembaga ini harus bersih. Nah, ini bisa menjalankan peran itu, karena walaupun di lembaga-lembaga kementerian itu ada yang namanya IRJEN, mereka itu bukan penyidik, mereka tidak mempunyai kualifikasi sampai seperti menjadi seorang penyidik. Karena biasanya IRJEN itu lebih melakukan pemeriksaan paper. Nah, kalau misalnya pungli-pungli ini mau diberantas, memang harus ada polisi yang bersih yang bisa memberantas, dan ini walaupun kecil-kecil, tetapi jumlahnya banyak, dan bagi masyarakat ini membebankan. Bayangkan kalau seorang pelaut yang akan berangkat, diminta 1 juta rupiah, itu suatu hal yang besar bagi keluarga mereka. Baik, jadi pernyataan Presiden itu hanyalah sebuah endorsement, kemudian untuk mendorong tools-tools yang ada di bawahnya untuk lebih bersih dan juga lebih tegas. Baik, terima kasih Pak Renald Kasali, guru besar dari Universitas Indonesia.